Pada video ini, kita akan mengatur sebuah naskah menggunakan 3 jenis tabulasi dalam 1 baris. Sedang daripada itu, perataan teks yang dihasilkan tabulasi itu berbeda dalam 1 baris. Misalnya, kita akan membuat nama kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. Kelompok A menggunakan left tab, kelompok B menggunakan center tab, kelompok C menggunakan right tab. Baik, yang harus kita lakukan pertama yaitu menentukan jenis tabulasi yang akan digunakan. Kelompok A menggunakan left tab dan bisa dideklarasikan di 2 cm. Kemudian, kelompok B menggunakan center tab, bisa diantit tabulasinya. Ini bisa kita deklarasikan di 8 cm. Kemudian, kelompok C menggunakan right tab. Nanti, right tab ini bisa dideklarasikan di 14 cm. Kita sudah mendeklarasikan 3 jenis tabulasi yang berbeda pada bagian dunia. Sekarang, tekan tombol tab, misalnya, kelompok A, tab, kelompok B, tab, kelompok C, tab, tab. Misalnya, nama, mulina, tab. Mansur S, tab. Andi S, Twitter, tab. Di sini, ada tab. A obsidian B. tetap Hai aku mau tetap mal tetap anjak efek tetap misalnya disini kelompok di titik kelompok E tetap kelompok F enter tetap lulus Dianto tetap karman tep usmulyadi enter tep 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 aswan suriyanti tep indah tep tep terambahkan kelompok kelompok gnt kelompok a tep terotong Aduh, ether, tete, alto, tete, aris, alit, tete, selanjutnya, tete, ujumadi, bagas, tete, alirahmat. Nah, ini merupakan salah satu contoh penggunaan tabulasi ketika digunakan dalam satu baris dengan tabulasi yang berbeda. Dan dari sini kita bisa melihat perbedaan ketiga jenis tabulasi tersebut. Pada left tape, kalau tabulasi ini saya klik dan tahan, maka dari 2 cm itu teksnya akan rata dari kiri. Sedangkan pada posisi 14 cm, maka teks ini akan rata dari kanan. Pada center tape, dari 8 cm, teks itu akan pukul di tengah, yaitu pada posisi 8 cm. Nah, tentu berbeda ketika teman-teman menggunakan salah satu fungsi dari alignment ketika kita punya teks judul dan mengaktifkan salah satu fungsi dari alignment, apakah itu right? Maka satu baris ini akan rapat ke sisi kanan. Kalau kita mengaktifkan alignment center, maka satu baris ini akan berada pada posisi tengah. Oke, tinggal kita atur, pembagian nama kelompok, buruk besar, shift F3, kemudian dicetak wall. Nah, tinggal kita atur, ini bisa di blok satu baris, wall. Kemudian, unjust, ini di intai satu kali. Kemudian kita blok, kelompok D, E, F, ini digital, bull. Bull. Atau kalau teman-teman ingin mengubah kesimbangan jarak antara tabulasinya, teman-teman tinggal blok. Kemudian 14, ini bisa ditarik ke 15. Kemudian 2 cm, bisa ditarik ke 1 cm. Oke. Sekarang kita save latihan kita. Dengan mengklik tab menu file, kemudian tombol save, arahkan ke folder yang sebelumnya kita buat, yaitu kelas online, kemudian folder Microsoft Word. Kemudian kita berikan nama file, latihan 3. Save. Jadi kalau file ini saya tutup. Nah, disini kita sudah punya 3 latihan ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.